jumpa lagi di pusat kajian kewirausahaan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang entrepreneurship dan segala sisi tentang kewirausahaan gitu ya Pak Baiko ini surveikan menunjukkan bahwa indeks atau rasio entrepreneurs di Indonesia dibandingkan dengan region tetangga tetangganya ya itu kecil rasionya di antara entrepreneurs dan jumlah penduduk kita tuh masih sangat kecil ini nah ini kalau kita mau naikin rasio ini Apakah kemudian kita harus semua jadi entrepreneur harus buka bisnis gitu gimana ya secara praktis itu jawaban yang bisa disajikan bahwa untuk meningkatkan rasio entrepreneurship di Indonesia adalah dengan asumsi terjadi pertumbuhan jumlah penduduk penambahan jumlah penduduk maka pertambahan jumlah entrepreneurnya harus lebih tinggi dibanding dengan jumlah penduduk pertumbuhan jumlah penduduk nah untuk bisa membuat apa jumlah penambahan entrepreneur yang lebih tinggi sebenarnya sudah banyak program-program yang dilakukan baik itu itu oleh pemerintah sebagai inisiatornya maupun oleh lembaga-lembaga maupun nufitas maupun oleh masyarakat sendiri dan itu patut untuk diapresiasi tapi kemudian pertanyaan yang lanjutannya adalah jika itu sudah dilakukan kenapa kemudian penambahan itu belum terakselerasi belum mencapai titik yang apa lepas untuk mengejar ketinggalan dengan negara-negara di regional saya melihat ada satu hal yang belum dilakukan oke bahwa kemudian para tadi inisiator tadi baik pemerintah unifitas maupun apa pelaku usaha masyarakat ini mencoba melakukan entrepreneurship tetapi tidak didasarkan pada temuan-temuan empirik studi-studi empirik yang mendukung mereka jadi ya mereka melakukan atas dasar niat baik kadangkala menggunakan apa konsep tertentu tapi lebih banyak menggunakan common sense nah oleh karena itu kalau memang kita ingin meningkatkan rasio entrepreneurship di Indonesia ada ruang bagi kita untuk mengakselerasi itu riset menjadi katalis untuk mempercepat proses ini jadi area ini belum banyak di ditekuni belum banyak dilakukan oleh kita dan saya meyakini kalau ini dilakukan bisa memberikan asupan informasi bisa memberikan referensi yang kontekstual pada kondisi Indonesia bagi orang-orang yang tadi mempunyai niatan baik untuk meningkatkan rasio entrepreneurship itu ini menarik artinya apakah ini kita tidak cukup menambah bisnis saja nambah orang-orang jalankan bisnis tapi kita perlu tahu dulu apa sih yang terjadi di sini gitu ya sehingga ketika kita mendorong mereka untuk menjalankan bisnis kita betul-betul berdasarkan data yang yang akurat gitu ya indikasinya tampaknya kita melakukan itu tadi common sense jadi jadi menarik jadi kita belum tahu ini kondisi saat ini gimana sehingga memboosting juga sudah banyak terjadi tapi akhirnya impactnya nggak kelihatan jadi benar sekali apa tadi statementnya common sense itu bagus common sense niatan baik semangat berkobar itu bagus tetapi menggunakan common sense kita akan melalui kurva pembelajaran yang sangat panjang dan kadang berdarah-darah trial error itu terjadi mungkin akan lama dan ketika trial error ada apa pemborosan waktu pemborosan tenaga pemborosan capital juga nah riset bisa memfasilitasi untuk apa learning curve nya kurva pembelajarnya menjadi lebih efisien karena ada supan-supan tadi common sense ya tetapi kemudian harus dilengkapi dengan temuan-temuan empiris untuk mendukung pengambilan keputusan itu Oke ini saya mencoba mengambil apa para yang skeptis ya terhadap riset kalau misalnya kita punya resource kemudian untuk riset kan itu bukannya justru me apa ya tidak ada impact yang kelihatan gitu ya justru kenapa kita menahan diri untuk riset gitu ini gimana kita melihat kontra seperti itu ya ada apa perspektif yang memandang riset itu hanya bagian dari apa apa kepantasan ya pantas-pantasnya kita melakukan riset ada riset itu dilihat dari perspektif kewajiban ada aturan atau apa saran dari apa regulator atau dari apa pemangku kepentingan yang lain harus melakukan riset tapi ada juga yang menggunakan perspektif bahwa riset ini investasi sehingga ketika itu bilang investasi dia sudah membayangkan tuh akan mendapatkan return atas riset itu nah risetnya bisa bermacam ragam ya ada riset yang apa praktis ya action riset misalkan riset tentang apa namanya tren pasar misalkan atau riset tentang perilaku konsumen riset tentang apa bagaimana kemudian menginisiasi produk atau layanan baru dan seterusnya atau riset-riset yang sedikit lebih akademik tetapi itu juga punya kontribusi kuat untuk kemudian kalau apa para pelaku usaha itu ingin mengadopsinya ke dalam bisnisnya sebenarnya kalau kita melihat entrepreneurship sebagai field of study paling enggak ada empat stream ya empat jalur begitu untuk menguliti apa sebenarnya entrepreneurship bagaimana fenomenanya dan seterusnya yang pertama yang mungkin banyak digeluti oleh teman-teman ekonomis ya jadi menjawab pertanyaan tentang apa hubungan apa kontribusi entrepreneurship terhadap faktor ekonomi yang lain jadi apa biasanya teman-teman yang apa berkait dengan pengelolaan apa perencanaan ekonomi negara di suatu daerah akan konsen terkait dengan itu termasuk tadi rasio entrepreneurship itu sudut pandangnya adalah ekonomis ada kemudian ingin menguliti entrepreneurship dalam konteks bagaimana apa namanya skema apa lingkungan sosial background ethnicity konteks-konteks yang terjadi di masyarakat itu berpengaruh terhadap entrepreneurship sehingga nanti bicara tentang bagaimana kemudian satu etnis tertentu itu bisa belajar dari etnis yang lain karena etnis yang lain relatif lebih sukses bagaimana bicara tentang pendidikan entrepreneurship jadi bagaimana peran konteks itu berpengaruh terhadap entrepreneurship itu teman-teman stream dari sosiologi itu banyak atau apa menjawab pertanyaan yang lain adalah teman-teman dari psikologi berkait dengan perilaku-perilaku apa apa sifat-sifat seperti apa yang harus ditanamkan individu dari ada untuk menjadi entrepreneur yang terakhir dari konteks manajemen menjawab pertanyaan tentang bagaimana menjadi entrepreneur jadi perilaku-perilakunya manajemen sumber dayanya mengelola apa namanya proses inisiasi apa idenya dan seterusnya nah pusat kajian kurasaan meskipun berada di bawah fakultas ekonomi UKM departemen manajemen kita tidak membelenggu diri kita hanya ingin menjawab pertanyaan yang berkait dengan stream manajemen kenapa karena masing-masing stream tadi berkait nih kita tidak bisa apa enhance research di manajemen tanpa kita menengok ke stream yang lain nah sehingga apa yang kita lakukan di apa cetak biru pusat kajian ini kita ingin melihat dalam satu proses yang utuh entrepreneur dari mulai aspek apa perdebatan filosofinya kemudian aspek bagaimana resource itu mempengaruhi entrepreneurship proses entrepreneurnya dari startup kemudian apa launch bisnis mengelola pertumbuhan apa sampai dengan suksesi dan bagaimana untuk mengelola masalah dalam bisnis dan bicara tentang impactnya jadi streamnya komplit empat di sana nah jadi itu yang yang kita ingin memberikan gambaran yang utuh jadi apa tentang bagaimana fenomena interpersif dalam konteks Indonesia jadi kebanyakan orang melihat Indonesia sebagai salah satu negara terkembang tapi sebenarnya punya potensi yang lebih besar daripada itu saya pikir bahwa dia keunikan yang ada di Indonesia maksudnya bisa memberikan sumbang sih teoritis ya kepada literatur yang terpenuh sih betul jadi ini juga apa ya semoga bisa jadi satu untuk kolaborasi lah dengan sebagai tadi ada empat stream ya untuk mengembangkan untuk memahami antar penuh sebelah konteks Indonesia betul betul oke mungkin itu terima kasih kita akan lanjutkan di video yang lain tetap tune-in di pusat gajian kuda usahaan sampai jumpa selamat menikmati Terima kasih.